Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di channel ini Oke, untuk kali ini kita akan membahas sebuah aplikasi Gcam di HP Poco X7 Pro ya, atau di HP Poco X7 Oke, untuk tutorialnya kalian bisa simak video ini sampai selesai setelah intro berikut ini Oke teman-teman, untuk cara downloadnya kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini ya Kalau muncul yang gini, kalian bisa langsung aja close yang di atas Lalu kalian langsung scroll ke bawah, cari Gcam BSG 8.1 ya Oke, yang ini kalian bisa langsung aja klik Kalau muncul yang seperti ini, kalian klik lagi kembali Lalu klik lagi sampai warna tulisannya jadi oranye seperti ini Lalu klik ya Kalian bisa langsung pilih file yang paling atas atau Gcam yang paling atas Yang ini, versi snap Atau juga kalian bisa versi Mgc atau versi eng ya Dan nanti otomatis ke download Oke, kita langsung ke cara download konfignya ya Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini Oke, kita tunggu sampai scanning file 15 detik ya Kita tunggu, saya pakai config yang versi AUXLAND YUP ya AUXLAND itu kamera yang sudah support ultrawide ya Oke, lalu pilih download Kalau diarahkan ke sini, klik kembali ya Ini iklan Klik close yang di atas Lalu pilih download Nanti otomatis ke download ya Oke, untuk cara pasang confignya Kalian bisa langsung aja buka aplikasi Gcam nya Untuk perizinan Kalian bisa izinkan semuanya Nanti tampilannya akan seperti ini Kalian bisa langsung aja klik 2 kali di bagian yang ini Lalu cari file config yang sudah di download ya Oke, setelah itu kita klik confignya Dan otomatis config sudah terpasang ya Oke, teman-teman Dan itulah untuk cara download Serta cara pasang confignya ya Oke, dan kita langsung review Untuk aplikasi Gcam BSG 8.1 Di HP Poco X7 ini Dan untuk hasilnya seperti ini Sangatlah bagus Serah juga Jernih juga gak oversaturation ya Untuk warna dari config ini Oke, dan kita next ya Di kamera ultrawide Yang tadi di kamera utama Oke, dan disini aspek rasionya 16 banding 9 Dan kita langsung aja Eksekusi Dan kita langsung aja jepret Oke, nice Dan untuk hasilnya seperti ini Oke, sangatlah bagus Secara juga jernih banget Gak oversaturation juga ya Untuk hasil dari config Di Gcam BSG 8.1 ini Dengan config terbaik ya Di HP Poco X7 Pro ini ya Oke, dan inilah untuk hasil Di 16 banding 9 Di aspek rasion 16 banding 9 Dan untuk hasilnya Sangatlah bagus ya Untuk hasil dari config ini Dan untuk cara downloadnya Kalian bisa simak video ini Sampai selesai ya Yang tadi Untuk cara download Serta cara pasang confignya Oke, dan disini Untuk di mode malam Kebetulan ini Waktunya hampir Waktunya maghrib Dan untuk hasilnya Seperti ini ya Untuk hasil di mode malam Sangatlah bagus ya Oke, kita next ya Di objek yang berbeda Atau di objek yang seperti ini Dan untuk hasilnya Seperti ini ya Untuk situasi seperti ini Dan untuk hasilnya Bagus juga ya Oke, jangan lupa subscribe Like, komen, dan share juga ya Agar tidak ketinggalan update info Menarik seputar Gcam Serta confignya Oke, dan disini Di 0,5 Atau di lensa ultra wide Dan untuk hasilnya Seperti ini Oke, nice ya Untuk hasilnya Sangatlah bagus Cernih juga Cerah banget Dan untuk detailnya Juga ketangkap ya Untuk hasil Di mode ultra wide Digicam BSG 8.1 ini Config terbaik Di HP Poco X7 Pro ini Oke, dan di objek Yang berbeda Ya, seperti ini Untuk settingannya Tanpa di setting lagi Kita langsung aja Eksekusi Dan untuk hasilnya Seperti ini Sangatlah bagus ya Untuk hasil dari Config ini Di HP Digicam Ini Oke, dan ini Untuk Objek manusia Ya, untuk hasilnya Sangatlah bagus Gak kemerahan di kulit Atau gak Over saturation Ya, untuk Warna dari Digicam HP Poco X7 ini Oke, dan Ini di lensa ultra wide Ya, untuk hasilnya Masih tetap bagus ya Di HP Poco X7 ini Atau Digicam Poco X7 X7 Pro ya Oke, dan kalian bisa Langsung aja Download Untuk link Downloadnya Ada di deskripsi ya Dan untuk Tutorialnya Kalian bisa Lihat video ini Tanpa Di Skip ya Atau Tanpa Di percepat Agar Kalian gak Salah paham Bagaimana cara Download Cara install Dan Cara Pasang Confignya Seperti Apa ya Oke, dan disini Di mode Portrait Ya, dan Ini untuk Hasil dari mode Portrait Untuk blurnya Rapih Ya, gak Bocor Sama sekali Untuk Blur Di Gcam HP Poco X7 ini Kalian bisa Lihat aja Untuk hasilnya Seperti ini Ya, sangatlah Bagus ya Untuk blurnya Atau bokehnya Rapih Banget Oke, kita Next ya Di mode Video Dan disini Tanpa Setting lagi Dan Pakai lensa Ultra wide Ya, atau Lensa 0,5 Oke, dan Disini Tanpa Stabilisasi Tambahan Atau Tanpa Gimbal Tambahan Ya, ini Pakai Tangan Saya Langsung Dan Untuk Hasilnya Kalian Bisa Lihat Seperti Ini Untuk Hasil Dari Gcam HP Poco X7 Ini Untuk Stabilnya Kerasa Juga Untuk Stabil Di Gcam Ini Atau Di HP Poco X7 Ini Dan Untuk Warnanya Juga Cenderung Natural Ya Atau Bagus Untuk Warnanya Oke, dan Kita Next Disini Untuk AWB Non Aktif Disini Dan Kita Langsung Aja Eksekusi Oke, untuk Objeknya Seperti Ini Dan Nice Untuk Hasilnya Seperti Ini Sangat Bagus Secara Juga Gak Oversaturation Untuk Warna Dari Gcam HP Poco X7 Ini Dan Kalian Bisa Langsung Ajar Download Untuk Link Download Ada Di Deskripsi Oke Kita Next Di Google AWB Seperti Ini Non Aktif Seperti Ini Dan Kita Aktifkan Untuk Google AWB Dan Untuk Hasilnya Seperti Ini Untuk Hasil Dari Config Ini Untuk Hasilnya Gak Beda Jauh Ya Masih Tetap Bagus Sama Sama Bagus Di Keduanya Oke Dan Itulah Untuk Hasil Dari Mode Foto Atau Video Di Gcam HP Poco X7 Ini Dan Disini Kita Coba Di Zoom 1-8 Kali Apakah Bakalan Pecah Dan Untuk Hasilnya Gak Pecah Untuk Hasil Dari Gambar Di Gcam LMC Di Gcam BSG 8.1 Ini Hasilnya Masih Tetap Bagus Detailnya Ketangkap Journey Juga Gak Oversaturation Untuk Warnanya Gak Keterlaluan Atau Disini Untuk Genro Natural Untuk Warna Dari Konfig Gcam Serta HP Poco X7 Ini Oke Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Menonton Sampai Selesai Oke Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Juga Agar Gak Ketinggalan Info Update Menarik Seputar Gcam Lainnya